Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Muhammad Yunus dalam seri belajar Open Journal System bagian ke-18 pada sesi kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan bagaimana membuat front meter pada isu pada jurnal kita ini merupakan salah satu request atau permintaan dari salah satu teman yang mengikuti seri belajar OBS ini pada jurnal saya pada kali ini kita akan membahas terkait apa itu front meter dan bagaimana manfaatnya kita akan bahas secara sederhana jadi kalau bahasa kita front meter ini adalah tampilan atau bagian depan jadi ketika kita menerbitkan suatu terbitan atau isu maka untuk memudahkan autor atau pengguna yang telah menerbitkan tepernya di jurnal kita maka hendaknya lah kita sebagai pengguna jurnal memberikan pelayanan atau menyiapkan segala sesuatu yang kiranya dibutuhkan oleh para autor yang telah sapit ke jurnal kita salah satu yang sering terlewatkan atau bahkan sering diabaikan ya oleh teman-teman pengguna jurnal adalah penggunaan front meter ini oke kita lihat secara fungsi jadi yang pertama fungsinya adalah memuat informasi ya jadi memuat informasi paling tidak berisi tiga hal ini jadi yang pertama adalah cover jadi biar nanti autornya tidak ini ya tidak download gitu karena biasanya setiap isu itu kan setiap cover isu itu pasti mencerminkan volume berapa isu keberapa jadi sehingga ini perlu kita cantumkan kemudian yang kedua adalah editorial board atau pengguna jurnal nah jadi nanti editornya siapa saja kemudian reviewernya nah ini juga perlu kita cantumkan dan yang terakhir adalah daftar isi atau table of content nah ketiga hal ini ketika nanti teman-teman dosen nanti mengurus jabatan fungsionalnya atau untuk keperluan laporan BKD nya tentu membutuhkan ini nah sehingga kita perlu menyiapkan jadi dan ini kita tampilkan nanti di sistem jurnal kita nah jadi tentunya ini sangat bermanfaat gitu jadi kalau ini tidak ada otomatis nanti dosennya akan membuat sendiri nah oleh karena itu kita akan membuat front meter kita akan membuat front meter ya oke saya langsung saja kita buka nah saya perlu contohkan dulu ini ada contoh ya jadi contoh penggunaan front meter misalnya ini ada salah satu jurnal yang saya kelola nah ini jadi biasanya ini isu volume 1 nomor 2 ini volume 1 nomor 2 sudah terbit jadi nanti teman-teman bisa melihat ya jadi ini tidak semua jurnal tidak semua jurnal menyimpan front meter nah kita lihat yang pertama ini adalah berisi cover ini berisi cover kalau ini saya klik misalkan saya buka di new tab oke terus kita buka di new tab oke kita lihat nah ini sudah ada ini ya volume 1 nomor 2 kemudian cover belakangnya nah track dengan desain silakan nanti teman-teman menyesuaikan dengan cover jurnal masing-masing oke ini yang pertama nah ini paling tidak ini harus disiapkan oke yang kedua adalah editorial board oke nanti teman-teman juga perlu menyiapkan nah jadi ibaratnya seperti kita membuat jurnal versi cetak ketika kita membuat jurnal versi cetak nah tentunya kan harus ada dari cover kata pengantar dan sebagainya demikian pun yang versi online nah ini untuk memudahkan teman-teman nanti ketika pengolahan atau mengurus jabatan karena salah satu isian di PAK itu adalah sebagai bukti penyerja untuk jurnal paling tidak berisi cover editorial board kemudian tabel of content dan yang terakhir adalah paper kita sendiri oke nah itu nanti yang perlu di perhatikan ya jadi ini sangat-sangat bermanfaat oke nah nanti terkait dengan ini silakan teman-teman bisa kita bisa menggunakan timpid yang sudah ada jadi ini ada editornya kemudian bisa juga digabung dengan nanti reviewer jadi reviewer jadi buat 1 oke kemudian yang terakhir adalah daftar isinya ini perlu juga kita buatkan oke perlu juga kita buatkan nah seperti ini ini oke jadi ini untuk memudahkan nanti oke kenapa ini sangat penting oke sekarang saya tampilkan ya saya tampilkan alasannya oke saya cari ini ini untuk DAK oke sekarang saya tampilkan di salah satu isian di DAK itu ada di midak teman-teman dosen itu oke jadi ini salah satu alasannya untuk memudahkan oke coba sekarang saya tampilkan dulu ini salah satu alasannya kenapa kita perlu menyiapkan front meter jadi untuk memudahkan nanti author kita biasanya kalau jurnal yang tidak ada front meternya nanti akan diburu oleh authornya jadi akan dimedak atau paling tidak authornya akan membuat sendiri sesuai dengan versi mereka nah ini tentunya tidak bagus sehingga pengguna jurnal perlu untuk mengatur oke ini saya tampilkan salah satu contoh ya salah satu contoh template yang diambil dari isian PAK online saya tunjukkan kenapa ini perlu kita siapkan sebagai pengguna jurnal oke sebentar oke sebentar oke ini saya tampilkan oke saya tampilkan oke saya tampilkan kita lihat di ini di kolom L di kolom L jadi disini di point yang pertama ya jadi biasanya yang versi cetak atau versi online ya jadi apa ketika kita mengurus javung itu kan BKD untuk bukti dari kita sudah publish itu adalah selain melampirkan perkas paper kita jadi nggak boleh langsung papernya tapi harus dilengkapi dengan sampel jurnal ini kita lihat yang point pertama ini ada itu ada sampel jurnal kemudian ada informasi dewan redaksi atau editor dia daftar isi nah baru nanti artikelnya nah jadi ini yang menjadi syarat nanti yang menjadi syarat ketika kita mengajukan yang pihak maupun laporan BKD saya rasa sudah jelas alasannya kenapa kita sebagai pengguna jurnal ini perlu untuk menyiapkan ya menyiapkan parameter ini nah sebelum kita membuat ini berarti nanti teman-teman harus yang pertama kali dilakukan adalah menyiapkan cover ya karena ada tiga ini menyiapkan cover disiapkan yang kedua dibuatkan editorial board baru tabel of content nah jadi nanti dibuatkan nah nanti untuk melihat contoh bisa membuka jurnal ini comdev.com media silahkan bisa dibuka kemudian nanti bisa diikuti ya kalau mau ada tersi sendiri silahkan gak apa-apa oke saya asumsikan teman-teman sudah punya nah sekarang kita langsung saja ya kita langsung saja bagaimana cara membuat frontmeter oke sebenarnya kan caranya gampang gak sampai 10 menit yang penting nanti teman-teman bisa menyiapkan menyiapkan perkas-perkas yang diminta ya oke nah jadi frontmeter ini nanti bisa dibuatkan biasanya kan setelah setelah terbit nanti atau yang jurnalnya kolektif publikasinya nah berarti nanti sebelum diklik publish issue di reguler isunya maka bisa ditampilkan bisa di atur dulu frontmeternya atau bahkan yang sudah terbit juga bisa di edit ya misalkan nanti sudah-sudah terbit isunya ya kemudian mau di apa mau dibuatkan parameter juga bisa oke ya jadi tidak pasti harus di awal jadi bisa juga di pokoknya setelah terakhir tidak ada lagi paper yang masuk sudah publish semua oke bisa nanti di akhir ketika reguler isunya terbit itu juga boleh atau bagi yang sudah lanjut terbit juga bisa di edit oke caranya adalah silahkan teman-teman masuk ke back issue kebetulan saya yang future issue ini ini on progress nah jadi ini saya belum bisa membuatkan frontmeter ya karena nanti artikel-artikelnya ini masih dalam proses oke yang sudah saya buatkan berarti yang sudah terbit oke berarti nanti yang back issue oke berarti kita masuk ke yang back issue masuk ke yang back issue silahkan nanti dikondisikan ya dikondisikan jika teman-teman misalnya masih disini contohnya begini sepanjang jika ada yang disini ada yang eh belum di publish kemudian sudah jelas yang tiga hal itu bisa langsung disini ya silahkan dikondisikan oke sekarang misalnya misalnya saya akan membuatkan disini nah disini yang baru ini ya ini kan belum ada ini nah kalau yang sudah itu nanti seperti ini di current issue di current issue ini volume 2 nomor 1 oktober 2021 nah ini masih progress issue nah misalnya sekarang ini saya mau buatkan ini frontmeternya saya mau buatkan frontmeternya ini kan belum ada ini nah nanti kalau yang ada oke nanti seperti yang tadi modelnya ya kalau yang sudah ada itu berarti nanti seperti ini saya tampilkan dulu nah kalau yang sudah itu nanti seperti ini oke kita lihat dulu perbedaannya before afternya nah jadi ini nanti ee author kita bisa ngedownload yang tiga ini kemudian tinggal nanti mencari papernya nah misalkan nanti dosen yang namanya ee bu Amalina Mariam ini ketika nanti membutuhkan ini nah tinggal mendunload tiga fontmeter ini ditambah lagi dengan papernya dia jadi aman oke ini memudahkan nah sekarang sedangkan yang ini ini masih belum ada ya seharusnya dia berada nanti di bawah ini di bawah publish di bawah tangga publish ini ada yang full issue oke di sini belum ada yang publish nah ini belum ada ini memang belum dibuatkan oke caranya adalah berarti ini silahkan teman-teman klik jadi ini nggak perlu di unpublish jadi dibiarkan saja jadi jangan jangan di unpublish apalagi di delete ya yang terbahaya kalau di delete jadi jangan di delete jangan di unpublish jadi langsung saja edit oke ini kita edit nah kemudian jadi di sini ada di isu gili nah di sini tempatnya sebenarnya gampang sekali oke ini di isu gili nah kalau saya belum pernah kita belum pernah membuat parameter maka di sini kosong ya di sini kosong oke sekarang saya contohkan ya misalkan saya punya saya pakai aja yang yang lama nah ini jadi saya sudah punya ini ada cover boot cover of content oke ya ini oke sekarang tinggal kita create isu gili kita create isu gili kemudian nah di sini ada isu gili nah ini pdf nya ini masuknya pdf nya file pdf nya dari cover kita akan output 3 kita akan output 3 seperti ini berarti yang pertama adalah cover dulu jadi ingat cover ini harus bolak-balik ya jadi covernya harus bolak-balik jadi jangan jangan bolaknya saja baliknya nggak ini harus bolak-balik cover depan cover belakang oke berarti saya upload oke berarti nanti ini ini kita tinggal cari aja tempatnya dimana oke front meter saya coba dulu yang ini ya yang sudah ada ini dan cover db dari depan belakang ini simpan di saya aja cover db oke nanti silahkan teman-teman buat nah ini bisa diisikan seperti ini oke nah jadi cover cover ya jadi tinggal teman-teman isikan saja disini cover gitu nah ini kosongkan jadi ini aja yang di upload disini ini kosongkan kemudian save oke sudah sekarang coba ini saya refresh kita lihat ini masih belum ada ini masih kosong sekarang ini saya refresh kita lihat perubahannya nah sekarang sudah muncul oke ya ini sudah muncul oke yang kedua saya buat lagi yang ini saya buat lagi ya editorial bootnya oke kenapa ini kenapa editorial boot ini perlu kita cantumkan di setiap isu karena bisa jadi nanti ada perubahan ya jadi ada setiap tahun itu ada perubahan struktur editor di dalam polon jurnalnya sehingga nanti disewaikan dengan yang tercantum di website ini editorial boot dah ini aja kemudian save sekarang kita lihat tampilannya oke ya nah yang terakhir kita tambahkan adalah nah nanti ini bisa dihapus jadi temen-temen ini juga bisa dicicil kalau si covernya duluan ada silahkan apa dulu covernya editorial bootnya sudah ada dulu silahkan dihaput jadi nggak perlu nunggu semua ya oke ini kalau tablet of content ini kan mesti nunggu di akhir karena harus nunggu full semua oke jadi yang dua cover sama editorial boot ini ini bisa lebih dulu temen-temen upload jika sudah nggak ada perubahan ya nah kalau yang tablet of content ini kan mesti harus nunggu terbitan terakhir full dulu oke tabel of content oke sekarang udah udah ini isinya cuma tiga ini aja oke nanti kalau misalkan mau diurutkan oke ini kan bawaannya seperti ini bawaannya coba kita lihat dulu oke udah aman jadi selesai jadi ada full issue kalau ini misalkan kita klik nah jadi nanti masuknya ke sini nah tentunya nanti ini memudahkan author gitu nah temen-temen juga nanti bisa mengurutkan misalkan maunya tabel of content dulu boleh berarti di sini ada order oke ini tinggal klik aja order ini kemudian tabel of content udah tinggal digeser-geser aja seperti ini oke tapi seperti ini oke sudah ya jadi seperti ini temen-temen sebenarnya kan gampang sekali ini gampang sekali nah sebenarnya kan ini masih kita bisa modifikasi nah kalau bawaannya itu adalah dia ke bawah seperti ini tapi juga bisa mengaturnya ke horizontal ke bawah ke lurus di sini cuman itu butuh diatur ya lewat si panelnya oke biar gak report biarin aja bawaannya seperti ini oke kalau misalnya nanti sudah ada yang salah temen-temen mau menghapus lagi nah sebagai contoh saya kan ini sudah belum belum ada jadi gak perlu saya upload dulu jadi tinggal hapus saja tinggal di delete oke ini kan tinggal di delete saja oke tinggal di delete oke tinggal di delete nah saya refresh kembali nah aman oke saya rasa demikian temen-temen semoga bermanfaat dan bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas dari jurnal yang kita kelola sekian jangan lupa di komen jika ada pertanyaan atau ada request semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh